Jadi untuk akurasinya lumayan agak sempurna ya untuk giropal ini Jadi peluasan cuara bukan Aichi, ini pakai giropal Speknya lebih tinggi lagi dari Aichi Video ini dipersembahkan oleh Manual Fortex Pakaran optimal, profit maksimal Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to Manual Fortex YouTube Channel Dan pada video kali ini saya akan mereview mesin yang ada di depan saya ini Yang kebetulan mesin ini dipesan dari daerah konsumen dari daerah lubuk linggau Yang mana pesannya itu 3 dojal dengan spek, flow sensor dan tipe portable Oke, kita akan review sebentar Namun sebelum direview jangan lupa subscribe dulu, like, komen dan share Supaya teman-teman semua dapat informasi terup to date dari Kami Manual Fortex Oke, kita akan review mulai dari depan Oke, kita lihat LCD-nya sudah memakai LCD 886 Dan sudah memakai printer ya, printernya disimpan di atas Karena kan sudah tidak ada space lagi untuk menyimpan printer Jadi kita menyimpannya di atas ini Oke, untuk yang kedua yaitu bagian kipet Kipet sudah menggunakan kipet HDM Combo tipe Manual Fortex ya Oke, kipetnya sudah kelihatan Dan sudah dilengkapi dengan emergency stop ya Ini untuk stop kontaknya Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau mematikan mesin Tinggal pijit ininya Tetapi CPU ini sudah menggunakan super kapasitor Jadi kalau dimatikan tidak langsung mati Dan kelebihannya itu kalau misalnya mati lampu Itu teman-teman bisa lihat histori penjualannya disini ya Jadi misalnya kalau mati lampu Teman-teman tidak akan kelihatan data yang tersimpan disini Jadi misalnya kalau lagi ngeladangin konsumen ya Tiba-tiba listrik mati Dan si pompa langsung mati Tetapi layar masih hidup Dan data penjualannya masih ada Oke, jadi teman-teman tidak bingung untuk Berapa sudah keluarnya si minyak itu Oke, yang ketiga yaitu boot nozzle ya Boot nozzle sudah menggunakan boot nozzle Tatsuno tipe ya Teman-teman coba lihat Si boot nozzle-nya Boot nozzle-nya pakai Tatsuno Jadi ini mesin yang tiga nozzle Flock Claw Sensor Namun ada pesanan khusus Boot nozzle-nya pakai boot nozzle tipe Tatsuno Dan ini apa namanya Kuncinya sudah menggunakan kunci Satu kunci bisa beberapa lubang ya Teman-teman Oke, bagian depan sudah kita review Dan kita akan memasuki bagian belakangnya ya Oke Nah ini microcontrollernya seperti ini Atau CPU-nya seperti ini Jadi ini tiga nozzle Jadi si mesin CPU-nya Atau microcontrollernya ada tiga ya Dan disana apa namanya LCD-nya LCD-nya sudah dilengkapi dengan super kapasitor juga Biar mati Kalau mati lampu masih tetap hidup si layarnya Tapi pompa tetap mati ya teman-teman Oke kita masuk ke Ini Tutup tanki ya Tutup tanki menggunakan Tutup tanki ninja aftermarket ya Tutup tanki ninja ini Dimodifikasi sedikit Dan ini sudah memakai spawn ya Apabila teman-teman menaikkan si jeriganya ke sini Jadi catnya ini masih utuh ya Masih terlindung ya Dari goresan-goresan Oke kita akan memasuki ke bagian Bawah ya Ke bagian apa namanya Ke bagian pompa Nah biar kita lihatin semuanya Kalau speculo sensor itu seperti apa Oke man kita buka dulu Nah ini nozzle-nya otomatis ya Bunda jauhnya Jadi ketika diangkut Diangkat itu si pompa-nya langsung hidup Oke kita buka teman-teman Seperti apa daleman mesinnya Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share Supaya teman-teman dapat informasi Ter-up-to-date dari kami manual portek ya Karena akan banyak video-video yang Kami akan unggah di youtube manual portek Oke guys Ini adalah pompanya Menggunakan pompa seperti ini Untuk speculo sensor Sudah menggunakan Apa ini Sirkulator Ya untuk mengatur debit minyak yang keluar Dan sudah menggunakan YS trainer Untuk menyaring minyak Oke kita Ini kan isinya 3 nozzle Ada yang unik ya teman-teman Di mesin ini Ada yang unik ya teman-teman Di mesin ini yaitu 3 nozzle spec Law sensor tetapi Untuk tankinya ini Ada 2 ya Di belakang ini Nah ini tankinya Teman-teman Ini tankinya seperti ini Nanti ketika disana Katanya konsumen itu Mau dimodit Menjadi 3 tanki Jadi Ini dipisahin nanti Ini dibuka Jadi si tanki yang satunya terpisah Dan disini juga sudah memakai lengkap Strainernya ada Terus Tusan clapnya ada Stop turnnya ada Sudah komplit semuanya ya Dan satu lagi teman-teman Antara si tanki Sama si pompa ini Coba lihat teman-teman Sudah dipisahin pakai ini ya Pakai plat Supaya aman oke Jadi gak disatuin Dipisahin pakai plat Jadi semuanya akan aman Oke teman-teman Lupa ya Untuk flow sensornya Ada di atas ini Memakai flow sensor Gear opal Jadi untuk akurasinya Lumayan agak Sempurna ya Untuk gear opal ini Jadi flow sensornya Bukan Aichi Ini pakai gear opal Yang lebih Speknya lebih tinggi lagi Dari Aichi Jadi si akurasi Takarannya lebih akurat Oke teman-teman Mungkin segitu saja Review dari saya Untuk mesin yang ada Di depan saya ini Oh iya teman-teman Ini Nah ini Apa namanya Printnya Teman-teman bisa lihat Ini pesanan dari Pertamini Nuku Jalan Depati Said Simpar 3 Exparius Lubuk Linggau Jadi ini Mesin dipesan dari Daerah Lubuk Linggau Oke teman-teman Sekian saja Video dari saya Dan mungkin teman-teman Penasaran dengan Sepek Atau mesin POM ini dari kami Silahkan kunjungi Website kami Di www.pertaminitu.com Atau langsung Hubungi customer Service kami Yang nomernya Akan kami cantumkan Di kolom deskripsi Jadi teman-teman Kita review mesin ini Untuk melihatkan Mesin bagian luar Sama bagian dalamnya Biar Tidak disebut Menjual Kucing dalam karung Oke Dan mesin ini Segini adanya Teman-teman Kalau mau pesen Atau mau Sekedar tanya-tanya Silahkan Langsung hubungi Customer service kami Yang akan Kami cantumkan Nomernya di kolom deskripsi Oke teman-teman Sekian saja video dari saya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Dan saya Yoga Semania Kami manual protect Tekanan optimal Profit maksimal See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh